Intro Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kitab Yeremia pasalnya yang ke-11 Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17 Berfirmanlah Tuhan kepadaku Telah terdapat persepakatan jahat diantara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firmanku Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka Sebab itu beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari Dan apabila mereka bersuruh-suruh kepada aku Maka aku tidak akan mendengarkan mereka Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi bersuruh-suruh kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran Tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka Sebab seperti banyaknya kotamu demikian banyaknya para Allah muha Yehuda Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem demikian banyaknya mesbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka bersuruh kepadaku karena malapetaka mereka Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah Ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu Sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata Pernah Tuhan menamai engkau Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat Ia menyalahkan api pada daun-daunnya sehingga ranting-rantingnya terbakar Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh Telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel Dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku Dengan membakar korban kepada Baal Sebagai makhluk yang mengenal pendidikan Sudah sepatutnya lah manusia untuk mengamati perjalanan hidupnya Dan merancang strategi demi mengalami perkembangan Itulah mengapa peradaban manusia mengenal sistem pembelajaran Baik formal maupun informal Dengan harapan setiap individu mengalami peningkatan yang signifikan dalam kehidupannya Persoalannya adalah proses bertumbuh dan berkembang Bukan dalam artian fisik Tidak semudah yang dibayangkan Cukup banyak hal yang dapat menghambat proses tersebut Entah yang berasal dari luar Maupun dari dalam diri individu yang bersangkutan Salah satu hambatan internal adalah keengganan untuk belajar Di dalam pendidikan formal misalnya Masih cukup banyak murid yang dengan sengaja tidak mempersiapkan dirinya dengan baik Ketika akan menghadapi ujian Meski ia menyadari bahwa masih cukup banyak yang perlu ia persiapkan Inilah salah satu contoh sikap menggan untuk belajar Kemudian di dalam pembahasan pendidikan informal Sikap ini dapat mewujud melalui sikap keengganan Untuk belajar dari kesalahan masa lalu Entah yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain Alhasil Seseorang masih melakukan hal yang sudah ia sadari Sebagai kesalahan Hal ini pula lah Yang muncul dalam sikap masyarakat Yehuda Yang dikritik melalui pesan kenabian Iremia Tuhan memberikan perintah untuk mengoreksi dan mengkritik penuh terhadap cara hidup Dan cara beriman orang Yehuda Pernyataan-pernyataan yang seolah-olah menunjukkan ketiadaan pengampunan dari Tuhan Ingin menunjukkan sebuah kritik atas sikap sewenang-wenang dari bangsa tersebut Bukan menunjukkan kekerasan hatinya Tuhan tidak ingin membiarkan perilaku yang menganggap remeh kasihnya kembali terulang Nampaknya bangsa ini sudah terjebak pada perilaku formalistik yang kehilangan makna dan nilai keimanan yang utuh kepada Tuhan Itulah sebabnya ia mengkritik ritus persembahan yang biasa mereka lakukan ketika Tuhan berkata Dapatkah nasir-nasir dan dagingan suci melewatkan malapetaka daripadamu Sehingga kemudian engkau dapat beria-ria Sahabat Alkitab Marilah kita belajar dari masa lalu agar kita mengalami proses tumbuh kembang bersama dengan Tuhan Jangan biarkan diri ini terjebak pada kesewenang-wenangan terhadap Tuhan Dan perilaku formalistik yang semakin menjauhi esensi utama beriman kepadanya Jangan sampai kita menganggap bahwa rajin memberikan persembahan dan rajin pergi ke gereja sudah cukup Padahal kita masih sering melakukan kesalahan serta dosa yang berulang kali kita lakukan secara sengaja di hadapan Tuhan Apabila kita sudah menyadari sebuah dosa maka hentikanlah Apabila kita sudah menyadari sebuah perilaku yang salah maka hindarilah Jangan sampai kita menjadi pribadi yang enggan belajar Entah dalam hidup keseharian maupun hidup beriman kepada Tuhan Marilah kita berdoa Tuhan inilah diri kami dengan segala keterbatasan kami Tetapi di dalam semuanya itu kami ingin belajar, kami ingin bertumbuh di dalam dan bersama Tuhan Mampukanlah kami, bina kami Tuhan untuk mampu menyadari dan melepaskan diri kami dari kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat Maupun yang sudah kami ketahui agar kami hindari Biarlah kami selalu bertumbuh di dalam Tuhan secara signifikan iman kami membuahkan hasil yang manis Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!